Pakar militer dan ahli strategi asal Yordania mengklaim bahwa Hisbollah memakai rudal Malak untuk gempur Tel Aviv. Ia adalah Purnawirawan Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi. Ia menegaskan bahwa rudal Malak, jika dalam angle bahasa Inggris adalah malaikat, memiliki sifat serangan yang sangat menghancurkan. Mengutip Tribun News dan Al-Jazeera pada 20 November, klaim itu merujuk pada serangan Hisbollah ke jantung Israel Tel Aviv pada Senin 18 November 2024 malam. Al-Duwairi menyatakan bahwa rudal malaikat Hisbollah itu memiliki kekuatan destruktif yang besar alias sangat menghancurkan. Menurut analisisnya, rudal Malak memiliki hulu ledak berbobot 250 kg dengan jangkauan 250 km. Memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan dengan rudal lain Hisbollah macam rudal Nasr dan Fadi. Selain itu, tingkat kesalahan jatuhnya rudal malaikat dari sasaran diperkirakan hanya mencapai 5 meter. Bahkan, ledakan keras rudal Malak imbas hantaman berkemungkinan akan mengakibatkan runtuhnya bangunan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!